Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin kue tradisional atau jajanan pasar atau biasanya juga bisa disebut dengan kue ireng-ireng ya teman-teman Nah cara buatnya ini sangat simpel, praktis dan mudah, ini bener-bener sangat lembut, kenyal jadi ini tidak alat sama sekali ya dan kalian tau gak sih kue ini bener-bener disukai semua orang dari kalangan anak-anak, orang dewasa maupun orang tua Yuk gak perlu lama-lama, kalau kalian ingin tau cara buatnya langsung aja simak videonya sampai selesai Langkah pertama disini aku udah siapkan sekitar setengah butir kelapa parut, kemudian kita tambahkan dengan sejumput garam, tambahkan juga dengan daun pandan Kalau udah kemudian kita adu-adu sampai rata, kalau udah rata ini nanti kita masukkan ke dalam kukusan yang udah kita isi air Nah kita masukkan seperti ini ya teman-teman, kemudian kita tutup dan kita kukus kurang lebih 15 menit Setelah kurang lebih 10-15 menit, kemudian kita buka tutup bukusannya, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu ya Oke untuk langkah yang berikutnya disini aku udah siapkan wadah, kemudian kita masukkan sekitar 200 gram tepung terigu, masukkan juga 250 gram tepung tapioca Lalu jangan lupa ya teman-teman kita tambahkan dengan gula pasir kurang lebih 200 gram, vanili bubuk secukupnya dan juga sejumput garam Sebenernya untuk gula pasirnya ini sesuaikan dengan selera saja ya, kalau kalian suka lebih manis bisa ditambah untuk tagarannya Nah kalau udah kita adu-adu seperti ini sampai rata, jika udah rata kemudian kita masukkan 600 ml santan, lalu kita adu-adu kembali sampai benar-benar tercampur rata Dan pastikan juga ya teman-teman jangan sampai ada adonan yang menggumpal atau bergeringgil, nah kalau udah rata seperti ini lalu kita tambahkan dengan pewarna makanan warna hitam Untuk pewarna makanan warna hitam ini bisa diganti dengan abu klaras atau daun pisang yang udah kering lalu dibakar ya Karena aku bikin kue ini yang super simple, jadi aku cukup gunakan pewarna makanan aja Oke ya teman-teman sekarang kita lanjut, disini aku udah siapkan kukusan dan ini juga udah panas, kemudian kita masukkan loyang Dan untuk loyangnya jangan lupa kita olesi dengan sedikit minyak goreng supaya nanti si adonannya itu tidak lengket Nah kalau udah kita tuang adonan kurang lebih setengah loyang aja ya, kemudian kita tutup dan kita kukus kurang lebih 5 menit Setelah kurang lebih 5 menit, kemudian kita buka tutup kukusannya lalu kita isi lagi ya adonan secukupnya jangan sampai penuh Oh ya teman-teman kenapa tidak aku tuang semuanya karena ini nanti akan aku buat 2 versi atau 2 kukusan ya Nah setelah kita tuang seperti ini, kemudian kita tutup kembali dan kita kukus kembali sampai benar-benar matang atau kurang lebih 20 menit Jika udah kurang lebih 20 menit, kemudian kita buka tutup kukusannya dan pastikan adonannya ini udah matang atau belum Untuk mengetes kematangannya, disini aku pakai tusuk sate Jika adonannya itu tidak menempel pada tusuk sate, itu artinya udah matang ya teman-teman Selanjutnya kita akad dan kita diamkan sampai beberapa menit atau kita biarkan aja sampai dingin Nah jika dirasa ini udah dingin, kemudian kita tekan-tekan seperti ini untuk membantu mengeluarkan adonan dari cetakan Dan cara mengeluarkannya ini sangat mudah ya teman-teman, cukup ditekan-tekan kemudian kita balik cetakannya seperti ini Dan ini hasilnya, Masya Allah benar-benar sangat cantik banget ya Dan untuk adonannya ini juga tidak lengket sama sekali karena tadi sudah aku olesi dengan sedikit minyak ya untuk cetakannya Oke sekarang kita lanjut setelah kita keluarkan adonan dari cetakan, kemudian kita potong kecil-kecil atau kita potong sesuai selera Dan hasilnya itu seperti ini ya teman-teman, ini udah aku potong kecil-kecil, hasilnya itu benar-benar sangat lembut, kenyal banget Selanjutnya kita masukkan adonan yang udah kita potong-potong ke parutan kelapa tadi ya yang udah kita kubus Nah kita masukkan secara pertahap seperti ini dan jangan lupa kita baluri sampai benar-benar tercampur rata Dan ini hasilnya kue ireng-ireng, kue tradisional atau jajanan pasarnya udah jadi Cara membuatnya sangat simpel, praktis dan mudah dan tampilannya super duper, sangat cantik banget ya Nah kue ini sangat cocok banget ya teman-teman, dijadikan ide usaha, ide jualan, dibuat cemilan sendiri di rumah ataupun dibuat suguhan saat ada acara keluarga Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat Terima kasih telah menonton